Intro Hari ini akan menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi seorang pencari kerja Ketika lamarannya mendapatkan surat panggilan dari sebuah perusahaan Yang dia sangat ingin sekali untuk berkarir di sana Dan saya yakin sebagian besar dari yang disini juga pernah merasakan hal tersebut ya Betul ya Kemudian langsung berpikir, apa yang terbaik yang bisa saya lakukan ketika nanti wawancara Gitu juga ya, kita dulu pernah kayak gitu Mulai dari pakaian, dimatching kan, antara atasan bawahan Kemudian dia memakai menggunakan apa Kemudian dia membayangkan nanti kira-kira akan berbicara apa dan akan berdiskusi seperti apa Dia mulai membaca kembali riwayat hidup dia Dia mulai membaca kembali CV dia Apa yang dikerjakan ketika kuliah Apa yang dikerjakan di sebuah organisasi mahasiswa misalnya Atau pengalaman-pengalamannya Direfresh kembali Begitu juga keilmuan-keilmuan yang dipelajari Sampai hari H tiba Dia berangkat ke kantor tersebut Sudah mematuhkan diri dengan baik Semua orang di dalam perjalanan menuju kantor tersebut Berusaha untuk disapanya dengan senyum Dia melatih senyumnya dari awal Sampai di kantor tersebut Dia juga menyapa orang di sana dengan baik Dan dia sedikit terkejut ketika Ada 150 orang bersama dia sedang antri untuk wawancara Dia mau masuk ke dalam ruang wawancara Sampai akhirnya dipanggil Ketika dipanggil Dia siap masuk Dipersilahkan duduk Dia sudah tersenyum Bahwa wawancara saya orang yang tua Dan saya adalah milenial Pasti saya bisa mengalirkan sesuatu yang membuat dia akan tersebut Kemudian orang yang tua itu mengatakan Tunggu sebentar Manager saya belum datang Tidak lama kemudian datang manajernya Manager HRD yang masih muda Ini perusahaan ternyata Tahu bagaimana cara menghadapi para pelamar yang memang mati milenial Maka dihadirkanlah ada manager yang masih muda Begitu duduk manajernya Dan pelamar tersebut siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada Tiba-tiba manajernya itu berbicara seperti ini Sebutkan tiga hal Yang membuat kami Yakin bahwa Andalah orang yang tepat untuk melihat disini Dan bukan 150 orang di luar sana Kira-kira kalau kita yang duduk disini itu bagaimana ya Puyar semua gitu ya Udah ngafalin Wah Pengalaman saya sekolah seperti apa Puyar semua Diminta tiga hal yang membuat Kita akan menyisihkan tiga orang di luar sana Oke gak apa-apa Akhirnya dia coba Pertama dia katakan Oh iya Saya adalah lulusan terbaik dari sebuah universitas terkemuka di Indonesia ini Kata manajernya Bawa wawancara tersebut Anda pikir Anda salah Satu-satunya orang Yang lulusan dari universitas terkemuka Di luar sana Dari antara 150 orang itu 100 orangnya adalah Lulusan universitas terkemuka di Indonesia Sudah satu hilang Masih ada dua Kemudian dia mengatakan IPK saya 3,45 Jujur Kalau saya mengatakan 3,45 itu hebat Jaman saya IPK seperti itu udah hebat Ya Pak Dika Ya Jaman saya untuk mendapatkan Dari tahun 45 itu hebat Sekarang Rata-rata orang itu IPKnya bagus-bagus Dan wawancara itu mengatakan bahwa Di luar sana ada orang 75 orang yang IPKnya di atas ini Sudah dua Tinggal satu Kira-kira apa yang harus saya sampaikan Saya aktivis mahasiswa Apalagi Anak jaman sekarang Rata-rata aktif kan Ada anak lupa juga sama sekolahnya Yang penting aktif Itu juga gak bisa melenggung Buat dia menjadi yang terbit Era sekarang ini luar biasa kompetisinya Coba kalau Teman-teman sekalian diminta Untuk mempersiapkan tiga hal Yang bisa mengalahkan yang lain Apa yang sudah disiapkan sekarang Kompetisi katkentis apa yang kita siapkan Keunggulan berkompetisi apa yang kita siapkan Untuk bisa mengunggul yang lain Era kompetisi sangat luar biasa Tahun 60-an Orang itu cukup memiliki Ijazah SD Untuk bisa bekerja Maka pada saat itu Ada seorang pengusaha Yang kemudian kita terkenal Terkenal menjadi pengusaha merat Mengatakan bahwa Tidak perlu Memiliki ijazah yang tinggi-tinggi Untuk menjadi seorang yang kaya dan sukses Contoh saya Berusaha SD bisa menjadi pengusaha yang sukses Dan celakanya ini menjadi bahan materi Yang sering disampaikan oleh para motivator Pernah suatu saat ada sekolah di mana SMA di Surabaya Mengundang seorang motivator Dia mengatakan seperti itu Satu kelas Itu tidak ada yang mau ikut ujian UN Sampai saya diundang Pak Agung tolong datang ke sekolah kami Untuk memotivasi kembali Anak-anak Supaya mereka mau kuliah Saya datang ke sana Saya ceritakan bahwa kompetisinya berbeda Pengusaha tadi mengatakan bahwa seperti itu Karena di zamannya Tidak perlu tinggi-tinggi Untuk memiliki kompetensi Supaya bisa diterima oleh Masar Tapi sekarang Tahun 80-an saja Tidak sejauh-jauh 80 dengan ijazah itu sama Seseorang itu bisa menjadi seorang manajer Tahun 90-an Kita terkena ada istilah sarjana Maka sarjana bisa menjadi seorang manajer Tahun 2000-an Kalau ada orang mau dipromosikan jadi manajer Kita akan ditebuk oleh manajer HRD-nya Pak atau bu Ayo ambil S2 ini Karena sedang dinominatikan menjadi seorang manajer Bayangkan nanti jaman anak-anak kita seperti apa Perlu apa Kalau tahun 2000-an saja sudah perlu S2 Ini mohon maaf Di jalan Sudirman Dan jalan Tamrin ini Banyak gudung-gudung yang tinggi-tinggi Di depannya banyak Meja dan resepsionis Anda datang saja ke situ Masuk Di situ biasanya sudah menunggu seorang resepsionis Yang kalau yang putri pasti cantik-cantik Kalau yang laki-laki pasti gagah-gagah Tanyakan kepada mereka Mereka memiliki ijazah apa? S1 Supir atau driver busway di Jakarta Transjakarta Menyaratkan apa? S1 Kompetisinya semakin berat Ditambah lagi dengan era Globalisasi Era globalisasi Era dimana dunia ini semakin mengecil Saya masih ingat tahun 96 dulu ketika berangkat lagi dari Indonesia mau ke Jerman Mau kuliah Itu Teman saya Teman saya Anak ITS Sama-sama kita mau berangkat Kata dia Kita sama Saya berangkat ke Surabaya Kamu berangkat ke Berlin Kata teman saya Bedanya saya naik bus Kamu naik air bus Sama Sama-sama bus Dunia semakin mengecil Kalau dulu saya mau telepon ke Indonesia dari Jerman itu mahal sekali Tapi sekarang Pakai WhatsApp bisa ditemukan orang tua kita dimanapun kita berada Dunia semakin mengecil Era globalisasi Era globalisasi juga menghadirkan Era pertarungan Tanpa aturan Di era globalisasi ini Akan terjadi sebuah Pertandingan tinju Dengan satu ringnya Dimana seorang Mike Fashion Dari kelas Brad Akan berhadapan dengan seorang Kristian Dari kelas dulu Globalisasi Era globalisasi juga akan menghadirkan Negara-negara tanpa sekat Negara tanpa sekat itu seperti kalau Kita punya tetangga Biasanya kita punya dapur kan di belakang ya Model Indonesia kan dapur di belakang ya Kita punya tetangga Sama-sama dapur di belakang Tapi tidak ada sekat lagi antara kita dengan tetangga kita Jadi kita bisa masuk ke dapur tetangga kita Buka tudung sajinya Ambil makanannya Tidak perlu izin dia Begitu juga tangga kita bisa masuk ke dalam dapur kita Buka tudung saji kita dan memakan makanan yang ada di sini Tanpa sekat Pertarungan sudah tidak mudah lagi Ini era globalisasi Memasuk ke era abandoned Era keberlimpahan Dari cerita-cerita yang ada Dari om kita, tante kita, bahkan dari kakek kita Dulu tahun 60-an, tahun 50-an Orang kalau mau nonton TV itu Satu TV ditonton berapa orang? Sak lurahan Betul ya? TV-nya di depan kelurahan Terus kemudian kita nonton bareng-bareng Kadang-kadang diumumkan sama kelurahan ya Besok malam akan dipasang TV-nya gitu ya Karena mau memasang TV pada situ harus pakai aki Mungkin anak-anak sekarang tidak tahu yang namanya aki seperti apa ya Harus ada enam aki untuk satu TV Ya, apa ini sudah berjalan? Tahun 80-an Untuk menikmati satu TV, kita bisa satu keluarga Sekarang anak kita tuh baru bangun tidur Lewat handphonenya sudah nonton Youtube sendiri-sendiri Era abandoned, era keberlimpahan Kalau dulu yang namanya teknologi, video, radio, kamera, telepon Itu satu-satu Belinya juga mahal ya satu-satu Sekarang semuanya nampil dalam satu gadget Era abundance Era keberlimpahan Dan Indonesia ini Dua tahun lagi akan memasuki era keberlimpahan demografinya Tahun 2011 Saya mencoba untuk mencari artikel era keberlimpahan demografi Demografi bonus 2019, sembilan tahun menjelang 2020 Artikel di Indonesia masih rata-ata dalam bahasa Inggris Saya pikir ini Indonesia apa belum siap untuk menghadapi ini Era demografi bonus itu era dimana Masyarakat kita yang bekerja itu jauh lebih banyak daripada yang non-produktif Bandingannya 10 banding 4 Artinya apa? Akan berlimpah ini orang-orang yang siap untuk bekerja Pertanyaannya adalah Lapangan kerja yang mencukupi atau tidak? Kalau tidak akan terjadi kompetisi yang luar Biasa Melimpah Pekerja kita Dalam waktu yang sama tahun 2028 50% dari pekerjaan yang ada sekarang Akan digantikan oleh artificial intelligence Akan terasa gak? Desakan kompetisi kita semakin apa? Semakin berat Apa yang sudah kita siapkan untuk menghadapi era bantuan di Indonesia? Dari data yang saya dapatkan Rata-rata Sepasang orang tua Itu akan mengeluarkan uang 274 juta rupiah Untuk membesarkan seorang anak dari bayi Sampai lulus S1 Tapi sangat menyedihkan 3 tahun yang lalu Ribuan S1 melamar gojek Korea Selatan itu adalah contoh yang luar biasa Ketika tahun 60-an GDP-nya masih sama seperti Indonesia Tapi sekarang mereka sudah melesap Mereka bisa membangun negaranya Dan kuncinya ada di mana? Ada di era demografi bonus yang mereka dapatkan Mereka mendapatkannya lebih dulu daripada kita Era tahun 90-an akhir sampai 2000 awal Dan kita baru mendapatkannya 2020-2030 nanti Di era demografi bonus ini Kita akan mendapatkan kesempatan Untuk melaju dengan 8% tahun Pertumbuhan ekonominya Apa yang harus kita siapkan? Pertama Perbesar kapasitas kita Saya pernah bertanya Pernah ditanya oleh seorang sahabat saya Bagaimana apa untuk menghadapi era abadensi Era abadensi itu seperti hujan yang Jatuh ke bumi Akan hadir di mana saja Tapi kadang-kadang waktunya tidak bisa diprediksi Mereka yang memiliki kapasitas besar Akan memiliki kesempatan lebih besar Untuk mendapatkan abadensi kelebihan tersebut Kalau kita misalkan tiba-tiba ada hujan di luar Ayo sekarang ambil kelebihannya Paling kita hanya bisa mendapatkan 1 Kalau kita siap Kita bisa dapat seember atau bahkan sekolah Tapi permasalahannya Seberapa besar kapasitas kita Untuk mempersiapkan menerima tersebut Yang kedua Yang harus kita siapkan Menghadapi era abadensi adalah Memperkuat kompetensi kita Jadi kalau sudah air Mau diapakan airnya Kalau sudah dapat kesempatannya Mau kita apakan kesempatan Era kompetensi ini era bagaimana kita mempertajam skill Mempertajam skill Kuncinya adalah dengan Mengulangi lagi Mengulangi lagi keterampilannya Saya sangat menyarankan pada disini Pada saat itu ketika bicara dengan teman-teman Memperkuat kompetensi adalah Dengan sering mengulanginya Mengulanginya Kalau bahasa Jermannya Ubung Mah den Meister Dengan banyaknya kita mengulangi Kita akan menjadi Seorang yang maestro Dan yang ketiga Yang penting bagi kita adalah Pada saat itu saya sampaikan Perluan jaringan Jadikan diri kita ini Dimanapun bisa Bermanfaat Untuk menghadapi Era abadensi Era dimana Semuanya sudah Equals Excellence Semua sudah equal Mendapatkan nilai A Sekarang mudah sekali Mendapatkan nilai A Nilainya merata-rata 40 39 38 Rata-rata nilainya Mendekati nilai sempurna Kalau sudah pada titik situ Siapa yang akan lebih Hebat daripada yang hebat Good Is not good enough Eranya era Good Is not good enough Baik Tidak cukup Baik Terima kasih Terima kasih.